Bagaimana kita sebagai bangsa terus melakukan transformasi? Bagaimana kita sebagai organisasi terus melakukan transformasi? Yaitu transformasi untuk menemukan cara tepat menghadapi perubahan jaman, tantangan, dan peluang-peluang yang ada. Dalam rangka memwujudkan visi Indonesia Maju, Kementerian Pedagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui pelaksanaan reformasi birokrasi mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, kababel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional serta bersih dari KKF. Selanjutnya, implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mengarahkan instansi pemerintah dalam memastikan setiap program kegiatan dan anggaran digunakan secara efektif, efisien, serta berdampak langsung pada masyarakat. Pelaksanaan evaluasi RB dan SAKIP diawali dengan penilaian mandiri melalui PMPRB dan pelaporan kinerja melalui SAK preview. Evaluator kemudian melakukan profiling instansi pemerintah yang akan dievaluasi berdasarkan dokumen yang telah disampaikan. Selanjutnya, evaluasi dilakukan dengan metode DEX Evaluation dan Field Evaluation. Pada tahun 2021, proses evaluasi dilakukan secara daring sehingga pelaksanaannya tidak terhambat dan tetap dilaksanakan meskipun pada masa pandemi. Evaluasi juga berisi diskusi mendalam untuk memetakan sejauh mana kualitas instansi pemerintah dalam menerapkan pelaksanaan RB dan implementasi SAKIP. Tahap ini bertujuan untuk menilai, kemahaman, memberi rekomendasi perbaikan teknis dan memastikan terjadi perubahan yang berdampak kepada masyarakat. Evaluasi reformasi birokrasi dilakukan kementerian PAN-RB dengan berkolaborasi bersama instansi lain untuk memenuhi penilaian pada lembar kerja evaluasi. Setiap hasil evaluasi direview secara berjenjang oleh ketua tim, supervisor, hingga kepada penanggung jawab. Review antar tim juga dilakukan untuk memastikan kualitas evaluasi benar-benar terjaga. Hasil evaluasi dibahas dalam rapat panel yang melibatkan seluruh evaluator. Bila telah mencapai kesepakatan pada rapat panel, maka laporan hasil evaluasi disusun. Penghargaan predikat SAKIP dan RB kemudian diberikan kepada instansi pemerintah yang berhasil menerapkan SAKIP dan RB dengan baik. Berikut hasil evaluasi SAKIP dan reformasi birokrasi pada tahun 2021. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh instansi pemerintah yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan evaluasi demi Indonesia yang lebih baik.